Ya Rasulullah, apakah mungkin seorang musuh itu pengecut? Mungkin. Ya Rasulullah, apakah mungkin seorang musuh itu bahil? Kikir. Buntut kasiran, ingat kakek buat ya. Kakek buat. Apakah mungkin orang musuh itu bahil? Mungkin. Kemudian saya bertanya, apakah mungkin orang musuh itu bohong? Tidak mungkin. Ya Samih Duwana, Maulana Ya Maulana Ya Samih Duwana, Maulana Ya Samih Duwana Saya mencabung dalam kitabnya, menyampaikan. Tadi seorang sahabat bertanya kepada Nabi, ini sikat. Iman kita ikut di era negigen sekarang ini, ikut di om ini, dan itu bahaya. Orang muslim tentu jadi orang islam. Dipercaya tangannya, dipercaya ucapannya, dipercaya ujarannya. Jangan sampai kalau kepercayaan juga tidak ada, kita jatuh. Biar ini memang orang-orang munafik gak memang simpatnya pembohong. Kenapa kita harus ikut-ikutan, ikutkan mohong. Di dalam dialog itu sahabat bertanya, Ya Rasulullah, apakah mungkin seorang musuh itu hianat? Kata Nabi, mungkin. Ya Rasulullah, apakah mungkin seorang musuh itu pengecut? Mungkin. Ya Rasulullah, apakah mungkin seorang musuh itu bahil? Kikir, buntut kasiran, ingat kakit buat ya. Kakit buat. Apakah mungkin orang musuh itu bahil? Mungkin. Kemudian sahabat bertanya, apakah mungkin orang musuh itu bohong? Tidak mungkin. Ya Rasulullah, apakah mungkin seorang musuh itu pengecut? Mungkin. Ada kemungkinan bisa, banyak pengecut. Ya Rasulullah, apakah mungkin seorang musuh itu bahil? Mungkin. Ya Rasulullah, apakah mungkin seorang musuh itu hianat? Mungkin. Kemudian tanyakan, Ya Rasulullah, apakah mungkin seorang musuh itu bohong? Tidak mungkin. Kenapa? Tidak mungkin sebuah keimanan gabung di hati dengan kebohongan. Kita kan iman amantulillah. Kami iman yakin, percaya kepada Allah. Dia artinya gandeng, seorang kebohongan. Tidak mungkin. Iman ya iman, bohong ya bohong. Tidak mungkin di hati gandeng berdua. Tidak mungkin. Maka kalau sudah bohong, nanti dicat kebohong sudah. Kalau sudah iman, sudah sidi. Tidak mungkin dalam satu orang Islam, gabung. Antara percaya dan tidak percaya. Antara percaya dan bohong. Itu sabda Nabi. Selanjutnya, pertanyaannya. Kang Rasul. Lantas apa sikap Nabi tentang bohong? Bahasa keren memang hoax. Atau facts news, berita bohong. Kadang-kadang ada kalimat padahal hianat. Oke ya. Baik. Mari kita dengarkan komentar Nabi. Tentang apa itu bohong dan apa itu benar. Oke. Mari kita lihat. Dalam satu pamparan hadis yang cukup panjang. Saya coba bacakan. Mohon izin tidak bisa tapi di layar. Kita nanti perlu buat. Insya Allah deh. Yang kata-kata ada catatan. Mungkin ini adalah. Sarana buat ibu menulis kayaknya. Oke. Kata Nabi berkata. Sabda. Selanjutnya, Rahman dan Rahim. Alaikum bis syidki. Fa'inna syidka yahdi ilal biri. Wa'inna albirra yahdi ilal janda. Wajib atas kalian berkata jujur. Wajib atas kalian berperilaku benar. Alaikum bis syidki. Wajib atas kalian memegang amanah. Alaikum bis syidki. Ini pesan lainnya. Wajib atas kalian berperilaku jujur. Wajib atas kalian berkata benar. Wajib atas kalian menjalani amanah. Alaikum bis syidki. Kalau berbicara di sosmed sinamanah hatu. Berbicara depan televisi yang tujuh hatu. Biasanya dibalik kebohongan ada yang dituju. Ada yang dituju pengen dapat poling tinggi. Pengen dapat viewers yang tinggi. Kalau sebuah karya dibangun dengan kebohongan. Laksana kuih di lautan. Dan itu bahaya sekali. Kata Nabi. Alaikum bis syidki. Wajib. Hukum. Wajib. Kenapa wajib itu? Fa'innas sitok. Ya'bi'ilal mirri. Sesungguhnya kebenaran itu. Kejujuran itu. Amanat itu. Bisa mengantarkan pelakunya. Kepada jalan kebenaran. Kalau hatinya jujur. Dia nanti ketemu dengan orang-orang yang jujur. Nanti dia berpikir tentang kejujuran. Bahkan dia menjadi saksi. Saksi yang jujur. Karena kejujuran itu bisa mengantarkan dengan sebuah kebaikan. Fa'innas sitok. Ya'bi'ilal mirri. Sesungguhnya kejujuran itu. Akan mengantarkan dia kepada kebaikan. Kalau dirinya jujur. Ketemu dengan talon yang jujur. Kalau dia pebisnis yang jujur. Akan ketemu dengan mitra yang jujur. Kalau engkau menyampaikan pesan kejujuran. Akan berefek kepada yang diberi pesannya. Ini. Ya'bi'ilal mirri. Kemudian. Wa'innal birra. Ya'bi'ilal jana. Dan. Kebenaran itu. Kejujuran itu. Mengantarkan pelakunya kepada surga. Menjadi kendaraan dia ke surga nanti. Yahdi'ilal jana. Ya. Kemudian selanjutnya. Nabi'i melanjutkan. Wa'ma'ya'jalur rajulu asifku. Wa'ma'ya'jalur rajulu yasduhu. Wa'yataharrasadka. Hatta yaktubah inda Allahi sidikhan. Seseorang. Ya'jalur. Ya'jalur. Wa'ma'ya'jalur rajulu yasduhu. Seseorang yang senantiasa jujur. Jujur dalam menulis di sosmed. Jujur dalam berungkap. Jujur dalam berkata-kata. Jujur dalam bersikap. Jujur dalam menyampaikan perasaan. Jujur dalam menyampaikan cinta. Ketika senantiasa jujur. Dan berusaha. Ya. Untuk jujur. Apa yang pertama? Senantiasa jujur. Karena melihat di permukaan itu banyak kebohongan. Tapi dia terus berusaha untuk jujur. Kalipatnya dua. Wa'ma'ya'jalur rajulu yasduhu. Barang siapa senantiasa jujur. Ya'jalur rajulu. Kemudian wayantaharas sadukah. Dan terus berjual untuk jujur. Dimanapun juga. Di kekuasaan. Di sosial media. Di rumah tangga. Ketika suasana sudah pembohong. Berjual untuk jujur tetap. Walaupun sekitar itu pembohong. Berjual untuk jujur. Ya. Berjual. Kang Rasin. Dan semua para kondisi. Tidak bohong. Bukan. Kamu tetap jujur aja. Kang Rasin di sosmed itu pembohong juga semua. Sudah. Kamu jangan masuk ke situ. Oke. Dan diselur tujur. Kalau seperti itu. Kalau seperti itu. Hatta yang tuba'in kawahi. Sidihan. Orang yang selalu jujur. Dan berusaha untuk jujur. Sehingga nanti. Allah menulismu. Di sisi Allah. Lupa sebagai orang yang sangat jujur. Sidihan. Dan paharannya besar berjuang untuk menarik. Jujur saja. Ada sebuah pisah tentang kejujuran. Ini. Kalau kemarin kan. Dasarnya ikhlas. Ya. Walaupun salah memberi. Mengpulah. Bagaimana. Ditembak dengan keikhlasan. Seorang PSK berubah. Bagaimana memberi dengan keikhlasan. Seorang pencuri berubah. Bagaimana memberi keikhlasan. Seorang pakek tua yang pelit. Berubah jadi jenemawan. Sebab ikhlas memberi. Oke. Itu ikhlas. Sekarang bagaimana kalau terus jujur. Jujur bertutur kata. Jujur penulis. Itu berefek kepada si pendengar. Mau tahu secara efeknya. Imam Shafi. Imam Shafi. Dibesarkan oleh orang tuanya. Single parent. Karena ayah dia sudah meninggal. Ketika dia masih muda. Sang ibu membesarkan Imam Shafi. Kemudian Imam Shafi ini. Dititipin. Juga mau belajar ke Bagdad. Wahyu Shafi belajar. Kemudian dititipkanlah kepada. Tujar yang akan diubahkan. Mama dititipkan ini uang. Semoga cukup. Semoga engkau cukup ini uang. Ketika engkau belajar saja. Belum ada HFM. Belum ada OVO. Belum apa saja. Cuma ditipuang saja. Semoga ini uang cukup. Apa? Apa? Di tengah perjalanan. Menuju ke tempat pelajaran. Menuju ke pesantren. Katakan. Ada begal. Begal. Turun. Begal. Semua para pedagang. Kena begal. Giliran Imam Shafi. Sini. Kamu punya apa? Saya tidak punya apa-apa. Saya tidak punya apa-apa. Saya cuma punya uang ditipan mama. Saya tidak punya apa-apa. Cuma punya ini. Dari mama saya. Kalau kita kan kebegal. Masa jujur kebegal. Tapi itu dimaksa. Ini jujur saja. Maaf. Saya tidak punya apa-apa. Cuma punya ini. Uang ditipan mama. Buat bapak saya belajar. Di bandar. Unten. Logika partenatika. Yang ada di atmosfer Jakarta. Jangan jujur kebegal. Jangan jujur kebegal. Jangan jujur kemarin. Nanti kamu ambil. Ini sekarang rasid mau menceritakan. Dasarnya jujur. Jangan kau ambil sepela jujur itu. Wajib. Ketulusannya Imam Shafi. Dilindungi Allah. Walaupun jujur kebegal. Allah mengubah hati sibegal. Kamu punya ini. Iya. Apa kata tubinan meda itu. Sudah kamu bawa. Sudah berperti. Tidak jadi di akhirnya. Kadang di suasana itu. Setan berbisik. Di suasana itu. Sudah kamu sudah. Mungkin waspada. Ini menceritakan bahwa. Bagaimana sejujuran. Mengubah keadaan. Bagaimana sebuah keikhlasan. Jujur dan ilas. Berdekatan itu. Jujur dan ikhlas. Selanjutnya. Itu Nabi berkomentar tentang. Kemengeran. Tentang true. Atau hak. Sekarang bagaimana komentar Nabi. Tentang kebohongan. Atau al-qidmu. Batil. Atau fals. Ini komentar Nabi. Hadis berikutnya. Yang dirialkan oleh. Hadis yang diluatkan oleh. Imam Muslim. Dalam saseknya. Boleh mengatakan begini. Wa'iyyakum. Wal-qadid. Fa'innal kadiba. Yahdi ilal tujur. Wa'innal bujuro. Yahdi ilalina. Nabi nyampaikan. Alaikum. Apa tadi? Alaikum. Wa'iyyakum wal-qadid. Hendaknya. Kalian menjauhi bohong. Menjauhi hoax. Menjauhi. Fact news. Ya. Jauhilang oleh musifat bohong. Sebab. Fa'innal kadiba. Yahdi ilal tujur. Sesungguhnya kebohongan itu. Sesungguhnya sifat bohong itu. Sesungguhnya karakter bohong itu. Yah. Bisa mengantarkan pelakunya. Kepada keburungan. Kalau orang terbiasa bohong. Burung ahlaku. Burung budi pengertinya. Bahkan burung kerjanya. Kebohongan itu. Dan kalau kebohongan ini didukung. Berarti keburukan akan menimpa kota ini. Fa'innal kadiba. Yahdi ilal tujur. Wa'innal tujur. Yahdi ilal tujur. Dan keburukan itu. Mengantarkan pelakunya kepada neraka. Ya. Dan untuk sekali. Selanjutnya. Wa'innal kadiba. Wa'ina jalur rojuru. Yahdihu. Wa'ina harral kadiba. Barang siapa. Orang senantiasa bohong. Wa'ina jalur rojuru. Yahdihu. Barang siapa orang senantiasa bohong. Wa'ina harral kadiba. dan berusaha terus-menerus untuk bohong terungkap fakta, bohong lagi terungkap fakta, bohong lagi di edit fotonya di edit angka-angkanya terungkap kebohongan, bohong lagi dia berjuang bohong bahkan bikin bahkan dia bikin bikin gerombolan-gerombolan di sebuah lembaga ketika di root mau bohong direksi itu tanbohong direksi itu mendukung bohong ini barang bukan pemilik diru tapi pemilik kesengjes itu dia bohong menutupin kebohongan berjuang untuk bohong bahwa tim gerombolan ikut bohong satu gerombolan di rootin dan pasti terungkap capek bohong itu capek capek di dunia sisa jerata oke kemudian lanjutkan dan berjuang semuanya bohong hatta yak tuba indaullahi katibat dan Allah akan menulis orang tersebut di sisi Allah sebagai pendusta maka oleh karena itu penuh sekali kita bertanya lantas kankrasi kebenaran itu dari mana kebenaran itu kebenaran itu Allah berfirman kepada kita dalam surat Al-Ali Imran Al-Ali Imran ayat 60 maka janganlah kamu termasuk orang-orang yang ragu yakin kalau datang dari Al-Quran datang dari hadis datang dari izumah ulama datang dari kias itu bersumber dari Al-Quran yakin yakin atau itu benar ketika engkau keyakinan memunikan kepada kebenaran Al-Quran maka kebohongan akan hilang akan hilang ya kebohongan akan hilang Allah berfirman ketika kebohongan merajarelah ketika sebuah bohong membanjiri kota ya kemudian tibahlah sebuah kebenaran dan kebenaran itu diikuti maka kebohongan syirna ketika kebenaran datang kebohongan hancur nah ketika kebohongan diiyakkan ketika hoax didukung bahkan jari jemari ini mendukung syir kebohongan maka atuk banjir ini jadi ketika ada data ada fakta ditimbang timbang jangan sampai jari jemari kita ikut menyebarkan kebohongan oke itu Al-Quran menyampaikan al-haqq min-rabiqa hal-haqq min-rabiqa min-rabiqa muntari maulana ya maulana ya sami' duana min-rabiqa